Buya mau tanya, saya tuh suka minjemin duit di pekerjaan Nah, orang yang minjem duit ini, buat arisan, buat panas-panasan tuh Buya Padahal gaji sama dengan saya, kuli Arisan panas gimana? Buat arisan tuh Buya, buat bayar arisan gitu Nah, jadi kalau gaji segitu dia banyak arisannya Buya Jadi kalau dia nggak bisa bayar arisan, minjem sama saya Nah, tapi orang ini selalu joling sama saya Di pekerjaan, nah kata teman santri Ada teman dari santri tuh Buya Katanya jangan dilanjutin Pak Karena ini bukan buat makan atau apa Tapi buat panas-panasan, panas-panasan gimana ya? Jadi iri-irian tuh Buya Jadi, dia jadi gimana tuh solasinya Buya Cuma orangnya tuh gini Buya Kalau orang satu nggak solat Nah, terus kalau dia nggak dikasih Dia nggak dikasih pun sama saya tuh Kalau saya lagi solat tuh Dia amin-amin di belakang terus aja begitu Buya Jadi saya kan kasihan Nah, itu bagaimana solasinya Buya Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Rasman dari Cipernas Silahkan Bia langsung di jawab Anda tidak boleh panas Anda jangan panas Kalau ada orang panas, Anda jangan panas Bukan, bia jadi Jadi, di amini saja Anda pusing Tenang, Anda solat di amini tenang Alhamdulillah, di amini belakang Ya tidak, Anda usah pusing Anda Anda yang nyantai saja Dan Anda tidak akan menyelesaikan segala bermasalah Jadi begini Kalau Anda memang gara-gara Minjami duit dia terus Anda ngedumel Jangan minjami duit Arisan secara Secara hukum adalah Boleh-boleh saja Arisan Dengan cara benar yang sudah pernah kami sebutkan Arisan, tidak ada masalah Kalau ada orang pinjam duit kepada Anda Untuk Arisan Kalau Anda menganggap Arisannya tidak baik Anda cukup mengatakan Tidak bisa memberi pinjaman Tidak boleh Anda menjadi pusing setelah itu Daripada Anda minjami Tapi Anda pusing Anda tambah dosa nanti Jadi ternyata yang tidak boleh panas Justru diri kita sendiri harus kita jaga Jadi jangan-jangan kita ingin menyelesaikan masalah Kita minjami setelah itu kita ngedumel misalnya Tidak ada baiknya Jadi kalau kita minjami Minjami karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hatinya lembut Jadi Anda minjami dia Kalau memang dia untuk Arisan Mungkin dia punya kebutuhan Ada pun masalah Mengatakan dia jor-joran Apa namanya Sombong-sombongan Kita tidak boleh sebutuhan kepada siapapun Kita tidak mengerti masalah-masalah seperti itu Kan mungkin Arisan bagi dia adalah tabungan Mungkin dia seperti nabung Kita tidak mengerti Tidak boleh kita sebutuhan kepada siapapun Makanya dia ngomong tidak boleh panas kita Hati kita yang perlu ditata Kalau ternyata melihat kemungkarannya Arisannya untuk kebatilan dan sebagainya Cukuplah Anda menghentikan pertolongan Anda Tidak usah meminjami Selesai Dan Anda doakan dengan baik Kemudian dia tidak sholat lagi Kalau tidak sholat Kemudian Anda sholat Di amini Anda juga tidak boleh panas Kalau di amini didoain Amin itu artinya Ya Allah kabulkan doanya Kan mesti Anda senang saja Nyantai saja Tidak boleh terganggu dengan pesan begini Jadi kadang-kadang kita ini Anda ini Pengen sok jadi Nyelesaikan masalah Satu sisi Satu sisi kita gampang tersinggung Jadi gara-gara Digitukun saja Sudah merasa tidak nyaman Itu juga tidak Tidak dibenarkan Baik Anda sudah baik Anda sangat baik Minjemin orang seperti itu Dan Anda pun masih mendoakan Dan Anda merasa kasihan dengan dia Tetapi Anda juga harus kasihan dengan diri Anda sendiri Yaitu Kalau Anda tidak bisa membantu dengan sesungguhnya Maka Anda tidak usah membantu Kalau Anda membantu Ternyata Anda berat Anda jangan memaksakan diri Anda untuk membantu Baik Baik Baik